Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan didampingi guru SMPN 1 Mayang Jember, kami sore gelar bagi-bagi takjil kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Pasar Mayang. Bagi-bagi takjil ini diiringi pertunjukan patrol. Beginilah suasana bagi-bagi takjil oleh sejumlah siswa-siswi beserta guru SMPN 1 Mayang. Saat menggelar bagi-bagi takjil bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan Pasar Mayang, Kecamatan Mayang Jember, kami sore. Kegiatan berbagi takjil ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, yang dilakukan oleh siswa-siswi SMPN 1 Mayang yang tergabung dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pembagian takjil ini bertujuan untuk melatih mental siswa-siswi agar memiliki rasa saling peduli untuk saling berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ada pun takjil yang disediakan sebanyak 750 porsi yang berupa apem dan juga petuloh. Apakah pembagian takjil ini rutin setiap tahun atau baru kali ini? Apakah pembagian takjil yang diberikan kemahsyatakan? Untuk tahun ini, apakah pembagian takjil yang diberikan kemahsyatakan? Guna menarik dan memeriahkan pembagian takjil diiringi pertunjukan seni ekstrakulikuler baru, yaitu patrol, sehingga pembagian takjil ini lebih berbeda dari tahun sebelumnya. Firda Tuljana, FTV Jumber, melaporkan.